Hai guys, kalau kalian mau tau cara bikin baju yang bertema atau dress yang bertema Halloween Kalian bisa langsung tonton video aku ya guys, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Hai guys, welcome back to my channel Cahayas Kali ini guys, aku bakal nge-sternasi cara membuat baju baru bertema Halloween Menggunakan props di Sakura School Simulator Nah, jadi tutorial yang akan kubuat adalah tutorial cara membuat baju baru bertema Halloween dengan props ya guys Nah, pertama-tama seperti biasa, swim suit ya guys kalian pakai Nah, karena ini temanya Halloween, jadi aku bakal warnanya tuh yang kayak gelap-gelap gitu loh guys Jadi kayak agak menakutkan gitu Nah, tapi ini dress ya guys Terserah kalian mau buat, mau kayak dress atau mau kayak bercelana, terserah ya Nah, ini hitam pekat ya Nah, kalau misalnya udah, kita ke item props Seperti biasa, siapin zabutan Untuk siriri ya guys, dan diberi material cengge yang sama dengan bawahnya ini ya guys Yang lantainya ini, aku gunain yang ini Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal action sheet Lalu kare edit, pose mode, kalian bisa bebas pilih pose-nya ya guys Kalau aku seperti biasa, tag daily ya guys Nah, ini tag daily Dan pilih yang shitsuji ojigi yang pose tag nomor 10 Nah, seperti ini ya guys Nah, tapi kan udah harus juga ya sama kayak aku Maksudnya, apa namanya ini Nggak sama pose-nya Kalau aku pakai pose tag daily ya Yang tag daily, yang nomor 10 Yang shitsuji ojigi Lalu kalian ke item props Disini aku bakal bikin rock-nya Atau ya dress-nya lah ya Nah, itu dari hemispir Nah, ini collision-nya Udah mati ya sebenarnya Cuman kelihatannya aja dicentong ya guys Nah, oke Terus ini Ya, ini sama sih Ini dibikin rock gitu Tapi nggak harus kayak aku ya Nggak harus yang rock gitu Kalian bisa bikin dress panjang gitu ya guys Nah, ini aku lagi kepengen bikin yang Yang baju rock gitu loh Baju berrock gitu Nah, seginilah Nah, udah Tinggal berwarna Biar nggak begitu hitam banget Jadi aku mungkin akan kasih warna yang agak Itu ya Merah ya ini Ini mending hitam aja Terus yang atasannya ini Merah ya teman-teman Merahnya tua Nah, seperti ini teman-teman Aduh, aduh, aduh Nah, nggak apa-apa ya guys Ini action ship Puse mode Shitsuji ojigi Ayo Loh, jadi gini guys Bentar Nah Bentar ya guys Bentar ya Nah, jadinya aku udah perbaikin tadi Dan yang Gini guys Lurus kembali Nah, ini contoh aja ya guys Kalian bisa ikutin atau enggak Lalu disini Biar nggak polos banget Ini aku pakai silinder Lalu collision-nya dimatiin Dan diminusin Ininya Ini warna hitam pekat Nah Oke Nah, ini Oke Nah, ini aku Biar nggak begitu Apa namanya Nambahin di pinggangnya tuh Hiasan Jadi kayak nggak begitu Sapi banget juga di pinggangnya ya teman-teman Nah, ini Tinggal kalian ikutin aja Proses pembuatannya Kalau kalian mau Tahu caranya Nah, ini Ini guys Tuh Terus Setelah itu Udah tinggal ini Diberi warna Putih ya teman-teman Putih Nah Ini kayak apa ya Namanya Apa ya Kayak Ya ini dikira rock gitu loh guys Nah, seperti ini Tuh Oke Oke, bentar guys Ini agak kebawahin Oke Lalu Kalau misalnya sudah Di sini Kalian bisa tambahin lagi Silindernya Copy Same position Dan naikin ke atas Nah, itu Oke Nah Oke Nah, seperti ini ya teman-teman Lalu ini agak di Oke Seperti ini guys Tuh Ini warnanya hitam Oke Jadi kayak Jadi kayak bertema Halloween gitu ya guys Dan kalian bisa tambahin Hiasan juga Di bagian rocknya Aku bakal tambahin Hiasan guys Oke guys Aku udah Tambahin Hiasan Mulai dari kepala Dan di belakangnya Ada yang namanya Jack O Lantern Ya Jadi gitu aja Dan ini aku bakal bikin Sepatunya ya Terus sepatunya Di sini Aku bikin dari Garden outdoor Kami pilih garden outdoor Di sini kita pilih Bentar ya guys Ini kebawahin dulu Sampai Oke Dari atas dulu ya guys Oh ya Tadi itu ada Yang mana ya Tadi Ini harus Pelan-pelannya Nyarinya Supaya gak kelewatan guys Bentar ya Oke Ini kelewatan deh Bentar Sekali lagi ya Guys Ini kan Nah yang ini ya guys Boot like Tapi ini kan ada lampunya Kita cari yang bukan Ada Yang gak ada lampunya itu Ya pokoknya Namanya ada Bootsnya gitu loh Nah Bentar Bentar Cari dulu ya temen-temen Mungkin ada Di sekitar sini Oh ini dia guys Xmas boots ya Temen-temen Yang ini Bukan yang boots like ya Yang ini ya Xmas boots Kalian tinggal pencet aja Aduh Disitu Oke gak apa-apa ya Nah Ini aku atur dulu ya Ini collisionnya Dimatikan Biar dia tembus Oke Terus gini Dan tinggal Giniin Nah Udah tinggal Giniin Oke Kalian bisa atur aja Sesuai ukuran kakinya Ya Ukuran kakinya Si girl Itu apa Si riri ya Nah Udah Kayak gini guys Nah Udah Tinggal Dibikin Dua aja ya Ini aku Bikin satu dulu Baru nanti Copy ya guys Nah Seperti ini Oke Kalau misalnya Udah tinggal Diberi warna deh Untuk warnanya Aku bakal Material cengge Ini gloss Terus warnanya Hitam ya guys Dan ini tinggal Kalian copy Same position Nah Ingat ya guys Same position Lalu kalian tinggal Kasih Nah Udah deh Tuh Dan jadi deh guys Single Kalian beri Ekspresi Dan Kalau misalnya Mau nambah Suasana Makin kaya Apa ya Suasana Yang bertema Kayak Horror gitu ya Tema-tema Yang itu ya Halloween gitu Kalian bisa tambahin Hiasan Kayak jack Oh Lantern Gitu Kalian copy Sekali lagi Nah Kayak gini Rotation Sini Dan Kalau udah Kalian bisa langsung Lidernya Diubah Di bagian Simple frognya Colornya Nah Tuh Jadi suasananya Horror ya guys Nah Segitu dulu ya guys Untuk Videonya Tapi Sebelum Tetap Video ini Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Sampai Ketemu lagi guys Bye Dadah guys